Presiden Jokowi membuka peluang tidak menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto di gedung MPR 20 Oktober mendatang. Namun Mensah Snek Pratikno membantah dan menegaskan Presiden Jokowi dipastikan hadir. Mengapa ada perbedaan pendapat dan pernyataan dari istana? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi dan Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, saya mau mengucapkan selamat dulu terhadap Mas Dede Prayudi dari Jubir Pak Prabowo menjadi langsung juru bicara atau tenaga ahli utama Kepresidenan di istana Mas Uki. Saya mau tanya ya, Presiden Anda Presiden Jokowi menyampaikan belum tentu hadir ke acara pelantikan Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran di MPR. Apa alasannya Mas Uki? Ya, kalau kita melihat kawasanannya ya, kami juga di Kantor Komunikasi Kepresidenan itu sudah melakukan analisis terhadap Dockstop. Ya, kemudian banyak dibincis oleh media seolah-olah Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau belum tentu hadir. Nah, dari video yang kami amati ya, disana banyak sekali wartawan ya, yang melemparkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, bahwa kemudian Pak Jokowi menjawab mungkin tidak ya, itu pertama kita nggak tahu itu untuk pertanyaan yang mana. Yang kedua, jawaban Pak Jokowi juga disini ada kata mungkin. Jadi, ini sulit untuk kita mengatakan bahwa Pak Jokowi betul-betul mengatakan beliau-betul hadir. Tapi, ini pun sebenarnya sudah tidak terlalu rekan untuk kita bahas lagi kemudian. Karena, Menteri Sekretari Negara sudah menegaskan bahwa Pak Jokowi ya, bukan hanya akan hadir ya, pada saat pelantikan di gedungnya PRDPR. Tapi, juga akan mengikuti acara ya, itu nama acaranya itu apa tadi disebutnya ya, Pisah Sambut ya, Pisah Sambut di Istana Merdeka. Jadi, tidak benar kalau Pak Jokowi, seperti diberitakan ya, tidak akan menghadiri pelantikan. Apalagi, kemudian dibungkus dengan narasi-narasi seolah-olah telah terjadi keretakan, telah terjadi keregangan, ada jarak di antara dua tokoh ini. Saya dapat menegaskan bahwa hubungan kedekatan, pekompakan, persahabatan, dan kesamaan visi politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Bahkan, kali ini kita sedang mengalami presiden ya, presiden atau kejadian transisi paling mulus sepanjang negara ini berdiri. Dan ini mungkin tidak hanya pertama kali di Indonesia, mungkin saja ini pertama kali di dunia. Demikian, Mbak Depan. Oke, jadi itu hanya kesalahan jawab dari presiden Jokowi begitu ya, tapi kalau memang presiden dipastikan hadir ke pelantikan di MPR, kenapa ada keraguan dari jawaban presiden? Presiden kan tidak sekali ya, di doorstop oleh teman-teman wartawan. Apalagi ini sesuatu yang krusial, pelantikan presiden terpilih begitu, apalagi anaknya Pak Jokowi juga akan dilantik. Masuki? Ya, jadi saya tegaskan sekali lagi terkait dengan doorstop yang tadi kemudian dibingkis oleh rekan-rekan media, disimpulkan seolah-olah Pak Jokowi mengatakan belum tentu untuk pertanyaan, apakah akan menghadiri pelantikan atau bukan. Nah, ini adalah kesimpulan yang terburu-buru. Jadi kami melihat sendiri ya, video rekamannya, ketika Pak Jokowi diberondong oleh banyak sekali pertanyaan, dan terlalu krematur ya, untuk kita menyimpulkan bahwa jawaban itu adalah untuk pertanyaan apakah Pak Jokowi akan menghadiri pelantikan di MPR atau tidak. Bahkan, sekarang sudah ditegaskan bahwa Pak Jokowi akan menghadiri diri. Jadi, saya pikir ini adalah kesimpulan yang tadinya terlalu terburu-buru, dan setelah adanya penegasan ini, ini justru kesimpulan yang dihidup, maka sudah diluruskan dan patut untuk tidak dipertanyakan-pertanyakan lagi. Kurang lebih begitu, Mbak Ewan. Oke, saya mau ke Bang Ferry ya. Bang Ferry, secara ketatanegaraan, apakah memang diharuskan Presiden sebelumnya menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih di MPR? Ya, Mbak Nana, saya mau merespon dulu beberapa peristilahan sebelum kepertanyaan Mbak Nana. Pertama soal Presiden Anda dari Mbak Nana tadi. Bagi saya ini Presiden kita semua ya, buruk baiknya seorang Presiden, dia tetap Presiden Republik Indonesia, Presiden kita semua, bukannya Presidennya Mas Dedek toang. Kedua, pernyataan berlebihan dari Mas Dedek soal transisi paling mulus di muka bumi, itu bagi saya berlebihan. Ya, transisi belum terjadi sebelum tanggal 20 Oktober. Dan tidak boleh juga berlebihan karena banyak sekali contoh proses transisi yang sangat mulus ya, terjadi di dalam kampung kekuasaan. Balik ke pertanyaan Mbak Nana, apakah wajib bagi seorang Presiden hadir, tidak hadir? Tentu saja tidak wajib. Sebab kalau Presiden sakit yang menghalangi dia untuk hadir, maka proses pelantikan Presiden baru terus terjadi, karena itu proses ketatanegaraan. Yang kedua, tentu saja karena tradisi ketatanegaraan patut dijalankan dan dihormati oleh kita semua, termasuk oleh Presiden The Missionaire, pastinya Presiden hadir di dalam proses pelantikan itu, sebagaimana dicontohkan oleh berbagai Presiden di dalam pergantian kekuasaan. Sebab, kasihan juga Mas Dedek itu karena sudah dibilang paling mulus di muka bumi, tapi tidak hadir di acara pelantikan. Jadi mudah-mudahan Presiden Joko Widodo, dan ini menjadi tradisi bagaimana seorang Presiden tetap menghormati proses transisi konstitusional yang berjadi. Dan bagi saya, saya cukup yakin ya, akan hadir, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Presiden SPG, dan juga akan dilakukan pisa sambut di istana, walaupun saya ingat saya di 2014, Presiden Joko Widodo sempat meninggalkan Presiden SBY ketika melangkah di istana. Tapi mudah-mudahan sekali lagi akan ada proses transisi konstitusional alih kekuasaan dengan baik, mulus, dan tidak ada yang merusak gambaran tradisi konstitusional kita. Baik, meskipun tidak diatur secara resmi di undang-undang ya, Bang Ferry, tapi makna, apa makna kehadiran Presiden lama di pelantikan Presiden terpilih? Ya, kan begitu Presiden habis priodenya menurut penang-undang dasar, dia beralih ya dari seorang Presiden yang menjabat, menjadi Presiden yang kemudian secara tidak langsung ditugaskan untuk menjadi negarawan yang memperhatikan persaudaraan. Jadi ini biasanya tugas-tugas tradisi para Presiden, dia akan menjadi orang yang di tengah, yang akan merangkul banyak orang. Nah, sekali lagi dia masuk ke fase yang sangat penting sebagai seorang negarawan, tentu kehadirannya menjadi sangat bernilai ya, bagaimana mungkin seorang negarawan tidak memberikan contoh baik ketika dia sudah berakhir, dia tidak hadir di dalam pelantikan orang yang akan menggantikan dia. Jadi, cuman memang tidak diatur karena memang hal itu tidak boleh menjadi norma positif yang menentukan, dilantik atau tidak dilantiknya Presiden baru. Jadi, dia hanya tradisi ketatan negaraan, meskipun tradisi dia adalah sumber hukum yang akan jadi gambaran bagaimana tingkah laku Presiden berikutnya di saat-saat pelantikan dan transisi kekuasaan. Jadi, saya pikir Presiden yang akan berhenti ya, dari jabatannya akan menghormati segala proses dan menghargai orang yang akan menggantikannya. Di beberapa negara maju dengan sistem presidensial, biasanya Presiden yang akan berakhir akan selalu mengucapkan bahwa dia akan turut membantu Presiden baru untuk menyukseskan segala program dan sebagai warga negara, dia bersedia diperintahkan Presiden baru untuk menterat persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun dia tidak akan turut campur terlalu jauh di dalam proses bernegara. Baik, baik. Tadi Bang Ferry mengatakan bahwa transisinya tidak semulus, transisi ini transisi yang paling mulus di dunia gitu. Bang Ferry tadi mengatakan seperti itu ya, Bang Ferry menyangsikan bahwa ini transisinya paling mulus di dunia begitu ya Bang Ferry ya. Ya, kalau sederhananya biasanya proses transisi yang dikatakan mulus itu ada suasana yang kemudian dianggap berpotensi menimbulkan ria. Nah, biasanya beda partai kalau berjalan mulus karena Presiden yang berbeda partai mensupport lawan partainya disebut sebagai sangat peralihan yang mulus. Sementara Presiden Terpilih dan Presiden Joko Widodo kan satu kelompok yang sama, ya gimana tidak harus mulus, cuman kalau dinyatakan paling mulus di buka bumi itu bagi saya agak adek saja. Karena banyak sekali contoh-contoh misalnya peralihan ketika Obama ke Presiden Donald Trump ya, berbeda cara pandang tapi kan dianggap proses peralihan. Saya mau ke Mas Uki, Mas Uki, klaim Anda yang mengatakan bahwa transisi ini paling mulus di dunia begitu itu disangsikan oleh Mas Ferry. Bagaimana pihak Istana menanggapinya? Padahal tadi Pak Jokowi mengatakan ini transisinya cepat begitu ya, kalau pada saat Pak Jokowi dulu menjabat butuh satu setengah tahun, tapi ini lebih cepat begitu? Ya, jadi begini Mbak Devana, kita sama-sama tahu ya bahwa Pak Jokowi ya telah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengakomodir program dan kebijakan baru ya, yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo di dalam proses penyusunan APBN 2025. Dan ini adalah presiden baru di negeri ini ya, dan ini patut ya menjadi legacy. Dan yang membuat legacy ini bukan hanya Pak Jokowi seorang, tapi juga Pak Prabowo. Itu yang pertama misalnya. Lalu yang kedua juga ya, Pak Jokowi ya belakangan ini selalu mengikutkan Pak Prabowo dalam merapat-rapat pembuatan kebijakan. Di luar konteks pembuatan kebijakan pertahanan. Dan ini artinya apa? Dan ini artinya Pak Prabowo di sini sudah mulai, sudah mulai ya, untuk mendapatkan konteks, situasi, dan lain-lain ya, di dalam proses pembuatan kebijakan sebagai seorang kepala negara. Kurang lebih seperti itu ya, dan belum pernah saya dengar, mungkin Bang Ferry bisa memberitahu saya ada di negara lain, belum pernah saya dengar, kalau di Indonesia sudah pasti sudah ada, belum pernah saya dengar negara lain pernah ya, melakukan hal yang sama dalam proses pergantian pemerintahan. Demikian Pak Jokowi. Baik, baik. Mas Uki, ini menarik ya, tadi pada saat konferensi pers, Pak Jokowi juga mengatakan bahwa setelah pelantikan akan langsung pulang ke Solo, apakah kemudian presiden tidak berkenan untuk membantu proses transisi, paling tidak ya satu minggu begitu ya, atau dua minggu begitu? Ini kan langsung pulang bisa di Solo ya, Mas Uki ya. Justru, justru, kata membantu, quote-unquote itu sudah dilakukan Pak Jokowi ya, semenjak APBN 2025 ini disusun. Jadi Pak Jokowi sudah beruang seluas-luasnya ya, untuk program dan kebijakan yang akan dieksekusi oleh pemerintahan Prabowo Gibraldini, dimulai semenjak Pak Prabowo dilatih. Sehingga nggak ada lagi tuh yang namanya perjuangan memasukkan program-program tersebut ke dalam anggaran negara atau APBN. Karena itu sudah dilakukan di pemerintahan Pak Jokowi di tahun terakhirnya. Dan juga Pak Jokowi sudah mengikutkan Pak Prabowo dalam rapat-rapat di luar konteks pembuatan. Jadi sudah cukup lah ya, transisinya ya? Iya, ini berarti memang Pak Jokowi ya sudah membuat. Dan apabila Pak Jokowi ingin ke Solo, beliau kan memang orang Solo ya, sudah 10 tahun bekerja mengabdi kepada negara, sehingga beliau ingin pulang sebentar, dan diserah dulu. Saya pikir ini aspek kemanis saja, Pak Dibana. Oke, baik. Bang Ferry, jadi Pak Jokowi setelah pelantikan akan langsung pulang ke Solo. Sebetulnya ini hal yang baik ya, jadi itu menghindarkan stigma ataupun prasangka bahwa Pak Jokowi nanti akan cawe-cawe. Jadi memang ini keputusan yang baik ketika sudah ada presiden terpilih yang dilantik, kemudian sudah ada serah terima di Istana Merdeka, Pak Jokowi memang pulang saja ke Solo. Kembali menjadi rakyat biasa. Ini merupakan pilihan yang bagus ataupun baik begitu ya, Bang Ferry ya. Jadi tidak ada stigma cawe-cawe. Saya pikir pulang ke kampung itu pilihan yang tepat bagi seorang mantan presiden, bekas presiden yang menjabat gitu ya, untuk menghindari sakwa-sangka bahwa masih ingin dicampur dalam kekuasaan. Dan memang semestinya seorang presiden yang sudah berakhir masa jawabannya ya tidak lagi berada di lingkaran inti, karena puncak kekuasaan kan sudah pernah dia pegang, diberikan, diamanahkan, ya selesai itu ya silahkan kemudian menjadi warga negara biasa. Prinsipnya begitu. Dan apa yang disampaikan Mas Jokowi itu yang cimbol pertanyaan. Kalau dilihat ya, kalau presiden yang terpilih berada di meja kabinet yang sama, tentu dia akan diibatkan langsung atau tidak langsung. Apalagi satu ideologi dalam perspektif politik ya, tentu dia akan dilibatkan dalam rapat-rapat lingkaran. Dan itu biasa saja. Apalagi anggaran itu berbasis undang-undang, sehingga kemudian undang-undang yang mau dijalankan itu pasti diberikan gambaran kepada presiden berikutnya. Kenapa kemudian diikutkan sebelum proses pelantikan? Ya karena memang mereka satu di ruang kabinet yang sama, dan itu juga terjadi di negara-negara sistem presidensial, bahkan parlementer yang kemudian partainya sama, arah juangnya sama, dan berada di kabinet. Jadi tidak mengerankan. Jadi jangan juga dianggap bahwa ini proses transisi terlalu mulus, bagi saya berlebihan. Dan memang sudah jadi kewajiban presiden demisioner ya, untuk kemudian dia menyerah terimakan berbagai hal, mandatnya kepada presiden terpilih. Indonesia kan usianya cukup mudah dalam perspektif sistem presidensial ya, dan kalau belajar dari beberapa negara lain, proses ini juga sama dilakukan. Jadi tidak terlalu spesial ya. Yang perlu spesial itu adalah kalau kemudian meskipun sudah berhenti, tiba-tiba beliau ikut mengurus kerja-kerja anak kandungnya, itu baru spesial. Baru aneh, baru terlarang. Tapi sejauh ini mudah-mudahan presiden betul-betul pulang kampung, dan memberikan contoh ketatan negara yang sebaik-baik. Oke, kita harapkan bahwa presiden Jokowi bisa menghadiri pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto di gedung MPR, dan nanti presiden Jokowi akan pulang kampung dan menikmati masa pensiunnya ya di kampung halamannya. Kita harapkan presiden sehat selalu begitu ya, dan melihat negara berjalan dengan lancar dari kampung halamannya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari. Ada teragam di utama kantor komunikasi ke Presidenan Mas Dede Uki Prayudi, dan juga Bang Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara. Saya selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih.